Pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari membuka lelang jabatan kepala dinas di dua OPD, yakni PUPR dan Dinas Kesehatan, mendekati penutupan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT pertama di Kabupaten Batanghari di dua OPD tersebut. Pendaftar lelang jabatan masih sepi peminat. Proses pendaftaran seleksi terbuka JPT pertama saat memasuki hari terakhir penutupan lelang jabatan. Meski akan berakhir, Sekretaris Panitia Seleksi akui, hingga saat ini calon peserta masih sepi peminat. Sekretaris Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Proto Malah Ahmad Farid Wajdi mengatakan dari proses Open Bidding, terbuka pada tahap pertama yang dibuka untuk Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan, baru satu peserta yang menyampaikan persyaratan lengkap yang mendaftar di Dinas Kesehatan. Dan dari informasi yang didapat, saat ini pegawai negeri sipil yang ingin mendaftar masih berupaya melengkapi perkas persyaratan. Meskipun demikian, pendaftar akan mendaftar di jam terakhir pendaftaran, sebab sebelumnya sudah ada yang melakukan konsultasi. Mk Batang Hari membuka, melalui panselnya, membuka dua jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, yaitu jabatan Kepala Dinas Pimpinan Umum dan Tata Ruang, yang kedua itu Kepala Dinas Kesehatan. Nah, dari punggungan tadi ini, untuk berimbaikan sampai saat ini, baru di Dinas Kesehatan, Jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang baru masuk ke satu orang. Untuk yang PUPR-nya, itu masih sampai saat ini, belum masuk bahannya, belum ada yang terbahannya. Mungkin kita harapkan sampai sore ini, terakhir ini, memudahkan ada peserta yang menyampaikan bahannya. Sementara itu, untuk peserta yang mendaftar tersebut, beralamat di Provinsi Jambi. Sepinya peminat ini diakui pansel dikarenakan pembukaan sebelumnya berada di pulang puasa dan memasuki cuti bersama. Sehingga para calon yang ingin mendaftar sudah tentu kesulitan melengkapi berkas dan makalah. Dengan demikian, dirinya mengimbau agar peserta yang ingin mendaftar segera mengantarkan berkasnya hingga penutupan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.